Bahagia, perkenalkan nama saya Ibu Artiana, saya pengawas SMA-SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pengimbasan IKM pada pendidikan kesetaraan paket C PKBM Rurang Bulau Jaya dengan model 4P. Model 4P ini dimulai dari 1. Peristiwa, kemudian 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan. Ada pun yang menjadi latar belakang, praktik baik saya hari ini adalah bagaimana pemahaman awal guru PKBM Rurang Bulau Jaya terhadap kurikulum Merdeka masih rendah. Guru PKBM Rurang Bulau Jaya belum terbiasa menulis refleksi, misalnya contohnya dengan refleksi model 4P. Menjadi tantangan adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir guru terkait perubahan kurikulum adaptasi terhadap kurikulum Merdeka. Dan bagaimana memaksimalkan keterbatasan sumber daya di PKBM dan pemahaman IKM dan PMM yang masih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mendampingi guru yang kesulitan merefleksikan hasil pemahamannya terhadap IKM terkait keterbatasan waktu, bagaimana menilai diri sendiri, dan bagaimana saling memberi umpan balik. Dan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pengimbasan IKM pada pendidikan kesejahteraan paket C PKBM Rurang Bulau Jaya, Kabupaten Baritu Timur. Ada beberapa hal yang saya lakukan dalam rangka praktik baik saya. Yang pertama, dengan aksi, yaitu yang pertama membangun komunikasi. Dalam hal ini komunikasi dengan pengelola guru-guru di PKBM Rurang Bulau Jaya. Kemudian selanjutnya dengan fasilitasi dan pembimbingan model refleksi 4P. Langkah dalam metode fasilitasi yang saya lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan oleh satuan pendidikan yaitu PKBM. Kemudian yang kedua, mengembangkan jendaring dan menghubungkan rekan kerja dengan pihak terkait sehingga bisa memberikan wawasan dan dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi diskusi kelompok dengan peserta, dalam hal ini guru dan staff yang ada di PKBM Rurang Bulau Jaya. Kemudian yang keempat, memfasilitasi kegiatan dengan suasana yang menyenangkan dan terbuka. Strategi membimbing dengan model 4P. Refleksi ini dimulai dari 1. Menulis dan menceritakan peristiwa. 2. Menuliskan dan menceritakan perasaan. 3. Menuliskan dan menceritakan pembelajaran. 4. Menuliskan dan menceritakan penerapan ke depannya. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan refleksi dengan model 4P. Saya hari ini berada bersama dengan Bapak Ibu Guru di PKBM Rurang Bulau Jaya, Barito Timur. Saya mengajak teman-teman guru untuk melakukan refleksi bersama bagaimana tentang pembelajaran yang mereka laksanakan. Kami mempunyakan refleksi model 4P, yaitu bagaimana peristiwa, kemudian bagaimana perasaan, bagaimana pembelajaran, dan bagaimana penerapan dari Bapak Ibu dari PKBM Rurang Bulau Jaya hari ini. Sih, ya Pak Denny terbiasa melakukan refleksi Pak Denny sebelumnya? Masih belum terbiasa, Bu. Oke, ini baru untuk membiasakan ya Pak Denny ya. Semoga terbiasa. Ibu Nina. Ibu Nina, bagaimana Bu Nina untuk refleksi hari ini? Sudah menulis apa saja Bu Nina? Saya baru menuliskannya sedikit saja, baru diperistiwa dan diperasaan saya, dan selanjutnya Bu. Oke, lanjut Bu. Ini baru pertama saya. Oke, baru pertama untuk melakukan refleksi seperti ini ya. Menarik nggak? Tertantang. Oke, terima kasih Ibu. Yang di sampingnya bagaimana? Ya, baik Bu. Sama tertantang? Iya, sama. Oke. Wow, keren nih, sudah menulis ya. Nanti kalau misalnya Ibu mau tulis menggunakan laptop, bisa dengan foto-fotonya juga. Ya, asik ya. Ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi Bapak Ibu. Ya, ini tak kalah menarik juga nih di samping saya. Ini teman-teman. Ibu, halo Bu. Ibu siapa? Ibu Rahmat. Bagaimana Ibu Rahmat? Oke, sudah belajar untuk membuat refleksi. Halo Ibu. Ibu Harti. Ibu Harti, bagaimana Ibu Harti? Masih bingung. Bingung di mana? Ibu menulis peristiwa yang hari ini. Kemudian perasaannya bagaimana? Kemudian apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil hari ini? Kita kan menggunakan model 4P. Dan bagaimana penerapannya? Ya. Terus aja? Ya. Kita juga bisa lihat di tayangan ada contohnya ya Ibu-Ibu ya. Luar biasa Ibu sudah hampir selesai ya Ibu Carmilla. Bagaimana Ibu Carmilla? Sangat ambisiasi. Luar biasa. Oke, iya ya. Bu Chen, halo. Sudah selesai Bu Chen? Iya. Belajar menulis sekalian ya Bu Chen. Ternyata refleksi itu seperti itu ya. Kita belajar mengakomodir apa yang sudah ada bercermin ya. Seperti bercermin di air. Oke, silakan lanjut Bapak Ibu. Semangat. Refleksi dengan model 4P ini dilakukan pembimbingan oleh saya sebagai pengawas sekolah ini akan berdampak. Yang pertama, guru atau peserta dapat menggeneralisasikan pengalaman belajarnya dan dalam memahami mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berdampak pada murid. Guru, peserta dapat mengambil pembelajaran untuk penerapan IKM dan termotivasi untuk belajar mandiri di PMM dan melakukan aksi nyatanya. Kemudian selanjutnya, guru atau peserta tertantang untuk melakukan refleksi secara berkelanjutan. Selanjutnya, inovasi dari pengawas sekolah di sini akan termotivasi mendampingi implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Selanjutnya, PKBM dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah. Ada respon yang diberikan oleh pengelola PKBM, yaitu menyambut baik kegiatan dan strategi yang ditawarkan dalam pendampingan dengan harapan budaya refleksi akan menjadi budaya rutin guru. Dan berharap kegiatan seperti ini, pendampingan, pengimbasan akan berlanjut. Perkenalkan, nama saya Ceno Rabiati, saya guru di PKBM Nurung Bulawajaya. Pengimbasan kurikulum merdeka di PKBM Nurung Bulawajaya dengan bimbingan 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ini, membantu saya untuk mengedepankan pengalaman belajar dan berdialog dengan diri sendiri, sehingga memotivasi saya untuk menggali dan belajar mandiri di PMM dan melakukan aksi nyatanya. Memahami kurikulum merdeka dan mengimplementasinya di kelas, saya sangat merasa tertantang untuk dapat memberikan pelajaran yang berdampak bagi setiap murid. Kemudian pembelajaran yang diambil dari refleksi kali ini. Yang pertama, refleksi rutin guru dan murid akan terjalin. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman dan implementasi kurikulum merdeka. Komitmen kepemimpinan kepala PKBM dan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan bagian penutup, ini saya akan merangkum dari bagian awal tadi. Paradigma berpikir guru terkait dengan perubahan kurikulum dan adaptasi terhadap kurikulum merdeka dapat diperkuat dengan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka. Keterbatasan sumber daya di PKBM dan kurangnya pemahaman tentang PKBM dan PMM dapat dibantu dengan cara memfasilitasi kerjakan. Seperti yang saya lakukan, yaitu penimbasan PKBM menggunakan metode fasilitasi sehingga membantu guru dan kepala PKBM dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya, pendampingan kepada guru yang kesulitan merefleksikan hasil pemahaman terhadap IKM terkait keterbatasan waktu, bagaimana menilai diri sendiri, dan saling memberi umpan balik yaitu dengan menggunakan strategi pimpinan refleksi model 4B yaitu menuliskan peristiwa, menuliskan perasaan, menuliskan pembelajaran, dan menuliskan penerapannya. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam kegiatan pengimbasan IKM pada pendidikan keseteraan paket C di PKBM Rurang Bulaujaya, Kebupaten Barit Timur, yaitu unsur dari Dinas Pendidikan, Kepala atau Pengelola PKBM Rurang Bulaujaya, Guru dan Tenaga Kependidikan di PKBM Rurang Bulaujaya, dan Sekolah Mitra yang ikut dalam kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini, yaitu sesi berbagi praktik baik saya terkait implementasi kurikulum merdeka. Saya, Ibu Artiana, memohon pamit. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk implementasikan kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga video dan publikasi ini dapat saya publikasikan dan dapat saya share untuk Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia.